Kali ini saya akan membagikan kisah mengenai pembebasan kapal sinar kudus Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar channel ini terus membagikan kisah yang lainnya Masih teringat jelas diingatan seluruh rakyat Indonesia insiden pembajakan dan penyantaraan 20 anak buah kapal ABK MP sinar kudus oleh para perompat bersenjata Somalia Insiden itu terjadi pada bulan Maret 2011 silam Kapal kargo MP sinar kudus dibajak oleh 35 bajak laut bersenjata asal Somalia Ketika melintas di timur laut pulau Sokotra yang terletak sekitar 350 mil laut Tenggara Oman menuju pelabuhan Rotterdam Belanda Perompat Somalia ketika itu seperti mendapatkan durian runtuh Bagaimana tidak MP sinar kudus saat dirompak tengah membawa 8.000 peronikal milik PT Aneka Tambang dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah Maka tidak heran para perompat Somalia itu kemudian meminta kepada pemilik kapal dan pemerintah Indonesia untuk menembus kapal kargo MV sinar kudus sebesar 4,5 juta dolar Amerika atau sekitar 40 miliar dengan korps rupiah ketika itu Komandan korps marinir dan kormat Majen TNI Soehartono mengisahkan ketika insiden perampokan itu terjadi dirinya baru saja dipercaya ditunjuk kembali sebagai komandan pasukan datasmen Jala Mangkara atau Denjaka yang kedua kalinya Kemudian keesokan harinya lanjut Majen Soehartono dirinya bersama komandan korps marinir saat itu Majen TNI Mar Alfian Baharudin dipanggil oleh Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Suparno dan Panglima TNI saat itu Laksamana Agung Soehartono Menurut Majen Soehartono, Panglima TNI dan Kasal ketika itu baru saja bertemu dengan Presiden RI saat itu Susilo Bambang Hidoyono Presiden SBI meminta TNI untuk mempersiapkan operasi pembebasan ABK dan HP sinar kudus yang disandra para perompok di Somalia Ujarnya Dia mengisahkan Presiden SBI memberikan tiga perintah dalam operasi yang harus dilakukan TNI saat itu Yang pertama Presiden memastikan agar TNI berhasil membebaskan semua ABK yang disandra oleh para perompok Somalia Yang kedua Presiden SBI meminta agar TNI dapat membebaskan MP sinar kudus agar kapal kargo itu dapat melanjutkan perjalanannya ke negara tujuan Yang ketiga Bila diperlukan aksi militer laksanakan pendaratan ke pantai untuk menunjukkan bahwa kita itu punya kedaulatan Bahwa kita tidak bisa diinjak-injak harga diri kita Sehingga mau tidak mau TNI harus turun tangan tambahnya Penghima TNI Laksamana TNI Agus Suartono kemudian menerima persetujuan dari Presiden tentang kekuatan yang akan diturunkan yaitu dua kafal fregat Satu helikopter serta pasukan khusus dari marinir Kopassus dan Kopaska Negosiasi pada 13 April 2011 mendapat titik terang yaitu penyesuaian tembusan dengan tindakan Para ABK dijamin selamat dan setelah pembebasan akan dilakukan tindakan militer Namun para perompok itu ternyata tak semudah itu melepaskan para ABK Pada tanggal 28 April 2011 para perompok menaikkan nilai tibusan Pasukan lalu tiba di Somalia melalui Kolombo secara bertahap Informasi terakhir kala itu adalah MP Sendar Kudus telah turun jangkar di perairan Somalia Namun ada kemungkinan masih diunakan sebagai kapal induk pembajak Pada tanggal 4 April 2011 pasukan menerima info bahwa MP Sendar Kudus tak sendiri namun ada 8 kapal negara lain yang dibajak Nasib ABK tidak diketahui secara jelas karena mereka sering dipindah dan jumlahnya di kapal berubah-ubah Pasukan mengawasi lewat helikopter dan terlihat bahwa setiap kapal dijaga oleh pembajak Ada 15-20 kelompok perompak yang terorganisir dan tak ada akses langsung untuk melaporkan perkembangan setiap saat Pengawasan oleh semua elemen pasukan termasuk kupaskar terus dilakukan Pengantaran uang tebusan akhirnya dilakukan pada tanggal 30 April 2011 menggunakan pesawat dispenser Tembusan dibawa ke MP Sendar Kudus untuk dicek asli atau tidak Lalu dibagi ke perompak investor toko informal 10% dan penjaga 10% Berdasarkan informasi seorang pembajak kepada Reuters Uang tebusan dengan mata uang dolar itu jika dirupiahkan senilai Rp38,7 miliar Dan paginya perompak turun dari MP Sendar Kudus Setelah tidak ada lagi perompak baru dilakukan aksi tindakan militer pengamanan untuk melakukan pengejaran perompak Karena perompak tahu tindakan itu perompak ikut menyerang Akhirnya buku tembak pun tak terelakkan Empat perompak yang terkena tembakan lalu jatuh ke laut Mayat mereka tidak ditemukan dan hanya speedbootnya yang berhasil dibawa ke Indonesia Setelah itu TNI mengecek keamanan MP Sendar Kudus Dan sterilisasi perompak dan bahan peledak Setelah diketahui aman Kapal dibawa ke Oman dikawal dengan dua kapal bregat Itulah kisah pembebasan dari kapal SMP Sendar Kudus Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa untuk klik like dan subscribe 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 Jangan lupa untuk klik like dan subscribe